Wow guys welcome back in the magazine ya welcome 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 kita akan masuk ke dalam best pertama Grand Final dari Piala Presiden tapi ini masih penyisian buat ke babak playoffnya sebenarnya ya guys ya tapi ini ya nggak tahu sih ini yang menang ini dapat apa ya gue juga nggak ngerti guys Grand Final ini ya guys ini pokoknya penyisihan untuk tim-tim dari MPL untuk yang bisa ikutan Piala Presiden gitu lah maksudnya ya guys ya dan kita lihat di sini sudah terjadi reverse blot ke arah Aura Api Oke yang mati pemain RRQ yang mati itu namanya violence ya guys siapa itu violence gue pertama kali dengar tadi gue dari kode guys ya oke aman pertama kali gue dengerin namanya violence siapa itu dan oke dan sudah ada pause sepertinya dari di player RRQ ya guys ya Wih mana kok ini udah diketik Pega ada yang pause nah elah posnya lambat kali bro bro aduh baru mulai sudah ada pause oke sudah kembali lagi kedalam gamenya dan skor untuk sekarang masih 1-0 untuk Aura Api ya guys ya masih 1-0 untuk Aura Api guys udah kita lihat di sini mulai akan dicicir lagi ke arah turut ya guys ya tapi supaya dari kemarin tuh gua sama sekali nggak nyangka sih maksudnya lupanya tuh udah banyak banyak minta gua mau 2-3 RRQ Sena RRQ Sena coba apa ya gua nggak nyangka sama sekali gitu kalau mereka tuh bisa sampai ke ini ya guys Grand Final guys gua ngomong-ngomongnya under estimate sih beneran karena gua pikir waduh kayak pemain alter ego Evo semuanya pakai roll line up yang utama yang MPL gua sama sekali nggak nyangka tapi ini keren bahas ya RRQ Sena bisa masuk ke Grand Final guys ya dan kita lihat di sini Aether sang the next by alien ya guys ya seperti yang akan memberikan permainan sangat menarik ya dulu kita udah pernah nge-reaction tentang Aether sebenernya guys oke terkena oke 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 waduh sayang kali masih berhasil itu mendapatkan regen dari mati tapi permen UP berhasil untuk mendapatkan kill ke arah Yujong ya guys ya permainan sangat baik aduh tapi permen UP harus mati juga ya guys ya permain UP nya mati juga nggak apa-apa ayo ayo semangat semangat kalahkan Aura Api ya guys ya kalau misalnya ini RRQ Sena bisa menang lawan Aura Api juga ini sih keren banget sih sebenernya ini sih keren banget sih Anjir oke masih ngambil-ngambil kelompang terlebih dahulu oke udah kita lihat di sini cowok dari Kabuki pun berhasil di takedown ya guys ya Godiva mengincar warlord ke arah depan aduh Godiva terlalu licin ya guys ya uh tapi Aether 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 uh gili the next bayi alien the next Alberto berhasil untuk mendapatkan kill karena Godiva ya guys ya luar biasa luar biasa Aether ini memang the next hyper RRQ di MPL sih nanti guys ya feeling gua nanti suatu saat ini pasti dia bakal naik ke MPL sih guys mungkin kalau Alberto sudah mulai bosan atau scene pensiun mungkin dia akan menggantikannya ya guys ya ya harusnya kita nggak tahu juga oke aduh replaynya ini kelamaan ya guys ya replay itu nggak boleh lama-lama guys ini kelamaan nih co ya 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 oke aduh 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 malamah superman UPnya kepancing dia guys nggak bisa ngapa-ngapa dia ngeliat sih violinsnya violins siapa sih si kekerasan nih biji kekerasan nih biji kerasa lah nama dia ya guys ya nggak tahu juga gua siapa violins si coco keren kali nama jadi payulin-payulin woi tapi gila feeling serenanya sakti banget co waduh aduh waduh untung mati anjir gg 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 payulin sih gg juga ya guys ya sepertinya dari RRQ mulai menyadari bakwa gadiva itu memang ini kayaknya calon bintang baru RRQ juga nih violence dari tadi serenanya ini kena terus guys gila co dari 5 kill RRQ ya dia skor dia tuh 2 kill dan 3 asis berarti semuanya tuh ada peran lele dia co untuk nge-kill dan kita ada disini Lord Hai diberikan karina oleh RRQ Sena ya guys ya kalau RRQ Sena yang jadi coach bukan acil ya siapa ya coachnya oke ketangkep dari warlord ya guys ya masih lebih berhati-hati jika harus berurusan dengan si godiva dan kita ada disini Nobita pun juga harus mati kita ada violence masih bisa menyelamatkan diri tidak boleh sampai mati juga ya guys ya aduh astaga jago kali kabuki co aduh gak bisa ngomong sih kabuki itu memang terlalu jago sih guys dia tuh player yang paling gue suka di Aura jago banget selain godiva ya guys ya kabuki itu memang mekaniknya terlalu tinggi guys main cowo aja jago tapi masih bisa lah masih bisa lah kita lihat disini Aether ini deng sebagai Arya ini belum mati ya guys ya masih ada harapan untuk RRQ Sena nih waduh gila kago ngeri banget cocok oke nice banget oke aduh tapi gak apa-apa gak apa-apa keiranya mati juga ya guys ya it's okay it's okay tapi ini tukarannya gak worth it sih guys tiga orang harus harus tertake down dengan satu matian keira doang ya guys ya wow dimana bener-bener aku hantam habis-habisan siapa yang lewat di depan mata disikat sama temen-temen dari Aura Fire dan kali ini dari high nya dia berkesempatan untuk mendapatkan lo ayo 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 kemon Aether 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 kenapa namanya suka susah banget ya Aether Aether dan kita disini tertentu berhasil diamatkan oleh Aura Fire kembali beda network sekarang sudah sebanyak 5500 ya guys ya banyak dan tinggi juga ini beda networknya ini gila coco hmmm gila ya tapi sebenernya RRK Sena nih agak-agak gila juga gue liat ya gila sih Aduh 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 ketangkep dah yaominya yuppie permain yuppie permain yuppie balik 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 santai 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 namun Aura Fire lari terbirit-birit dari lingkaran maut yang dibuat oleh warlord oke oke kita lihat udah mulai digaruk 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 oke mulai lempar lili kembali oke hati-hati yuppie jangan terlalu barbar santai masih diingat ya guys lawan mereka ini Aura Api seharusnya meh seharusnya pelatih RRK Sena nih yang gue gak tau siapa nih udah tau gitu loh kalo Godipai kalo udah pake Kadita itu udah terlalu tight terlalu titip ya guys ya kenapa harus dilepas gitu loh agak-agak aneh dan terlalu weird banget sih ini ya kita lihat di sini duit aiter aja baru 4700 sedangkan duit dari Lord Hai sebanyak 5800 ya guys ya udah gila coy coy tidak peduli dua tetes hanya bisa menghasilkan satu bardara hai ini yang membuat hai sangat amat menggila pede banget untuk melakukan inisiasi ketika tim dan kita lihat di sini sih bener-bener wah ini sih pembantaian sih agak di press banget ini guys RRK Sena ini bener-bener di press banget ini coy coy wih tapi aiter sih untuk kita lihat dari cara permainan lancarannya cukup rapi sih tapi gue juga gak tau sih apa yang bisa dilakukan si aiter sekarang ya guys karena posisi duitnya agak sangat-sangat terlalu jauh nih guys jadi bener-bener RRK Sena ini mesti sangat-sangat membawa game ini ke arah late game sih guys kalau enggak gak ada harapan sih guys ya tapi gue lihat di sini juga kayaknya si Aura Api Aura LPG 3 Kilo ini juga gak mau memberikan game yang yang apa ya yang late kayaknya ya guys ya dan kita aduh Aether Aether Masih Aether 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 Godipa di sini karena ternyata RRK nya keli udah pas Radia guys bener banget kali ini distraction yang sangat bagus diberikan lo seorang Godipa di area bawah membuat Aura Faya Godipa Godipa di turnamen aja bikin tiktok deh guys ya udah gila aja aja wih wih bisa mati gak itu nice nice guys lagi-lagi ya guys ya itu tuh lele dari violence guys dari si biji keras ya guys ya udah gila banget ya itu cok oke pelan 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 you can do it guys come on come on RRK Sena tapi kemarin juga EVOS tuh kalah 3-0 gitu sama Aura guys apa memang Aura ini nih lagi super on fire ya super on titit gitu ya guys jadi kayak susah untuk dibendung gitu kalau udah ngecot tinggal cot doang gitu Aura Api ya guys ya ibarat titit mereka tuh keluarnya bukan sperma guys keluarnya tuh api ya kalo Aura Api ini memangnya dilihat-lihat nih si Taka nih si Nobita ini juga gak bisa melakukan apapun di game ini guys karena dia cukup ke pressure waduh keiranya udah mulai nabrak guys keiranya udah mulai nabrak bahaya ini guys ya yang bisa mm yang bisa ngebunuh si Yujong tuh memang cuma Yisun Shin sih kalo misalnya Brody tuh kurang enak ya guys ya oke 830 si duitnya 6500 masih berusaha untuk farming terus-menerus duit dari Nobita pun juga 6400 ya guys ya sedangkan 2 player dari Aura Api sudah 8500 duitnya beda jauh banget sih gila ini yang bakal rese banget sangat-sangat beda jauh banget dan semua lane di freeze guys sama Aura guys it's gonna be hard for Erki Senna buat farming sih ini oke terkenal lele mati co sumpah co mati nice 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 kalian oh gila eater itu masih 403 loh oh gila sumpah sih ini biji kerasi jago banget sih ngepens gua kamplet ngapa kayak on point banget dia punya lele gila co nah dia udah kayak mepek tai nah tapi dia bisa tau go dipen disitu ya andeh anjing atau mungkin ya guys ya si biji keras payulensi itu juga seorang player Kadita guys jadi dia tuh tau banget posisi-posisi dimana Kadita itu bakal nge-bush nge-embush ngumpet-ngumpetnya dimana tuh dia tau gitu ya guys harusnya sih kayak gitu gitu oke dan kita lihat disini atasnya sudah mulai di-defense dan di-defense lagi oleh hiperman UP ya guys ya dan Lord pun sudah kembali muncul lagi ini para pemain dari Erki Senna sudah harus berusaha untuk meng-contest Lord sih guys gak boleh sambil dilepas lagi ya guys ya aduh hati-hati co aduh 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 ya ampun Senna bagaimana co ya Lord lagi dong Aura Api nih oke Lordnya ayyegi free Lord buat Aura Api beda network sekarang udah 7 ribu ya guys ya wih Lord has been slain Lord has been slainnya keren banget co kayak gitu anjir gua baru sekarang nih nonton Piala Presiden dari kemarin gua gak ada nonton Piala Presiden sama sekali gak ada gua co ya 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 wuuuuh ya 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 Kita lihat segala minyak sudah di hold Dari aura fire ya guys Mereka akan membuat semuanya berbarangan Dari atas, tengah, dan juga bawah ya guys ya Oke Aduh Si Dragon Ball yang muter-muter lagi Keiranya gak akan bisa defense si Sena-nya guys Karena Sena gak akan bisa defense ini Waduh kena petri semua Oh my god, UP pun juga akan mati guys Dan Lord pun tidak ada yang bisa ngaklir Dan sepertinya akan langsung end game Game pertama Milik dari aura api Terlalu kuat nih aura api Gak apa-apa kita dukung terus ya guys ya Oke kita akan langsung menunggu game kedua RNG versus aura api ya guys ya Waduh kita matiin dulu guys